Pada zaman dahulu kalah, hiduplah dua orang general perang bernama Koresi dan Cagular. Koresi adalah Raja Persia yang sangat terkenal, sedangkan Cagular adalah kepala suku yang terus-menerus memimpin pemberontakan terhadap Raja Koresi. Diceritakan, dalam sebuah pengepungan yang dilakukan oleh pasukan Koresi, akhirnya Cagular dan istrinya berhasil ditangkap, lalu dibawa ke pengadilan dan dihadapkan kepada Raja untuk dijatuhi hukuman. Maka bertanyalah Raja Koresi, apakah yang akan kau lakukan apabila aku menyelamatkan hidupmu? Yang mulia jawab Cagular, Jika yang mulia menyelamatkan hamba, maka hamba berjanji akan tunduk dan patuh kepada yang mulia sepanjang hidup hamba. Koresi kembali bertanya, apakah yang akan kau lakukan jika aku menyelamatkan hidup istrimu? Yang mulia, jika yang mulia menyelamatkan istri hamba, maka hamba akan bersedia mati untuk yang mulia. Mendengar jawaban itu, Raja Koresi sangat terkesan, sehingga ia mebebaskan Cagular dan istrinya, lalu mengangkat Cagular menjadi salah satu tangan kanannya. Dalam perjalanan pulang setelah dibebaskan, Cagular dengan penuh antusias bertanya kepada istrinya, Sayang, apakah engkau melihat pintu gerbang kerajaan tadi? Apakah engkau melihat koridor ruangan pengadilan itu? Apakah engkau melihat kursi singgah sana Raja Koresi tadi? Itu semua terbuat dari emas murni, yang pasti sangat mahal sekali harganya. Istrinya terkejut dan menjawab, Aku benar-benar tidak memperhatikan semuanya itu. Cagular terheran-heran mendengarnya, lalu kembali bertanya, Jadi apa yang engkau lihat tadi di sana? Istrinya Cagular menatap mata suaminya dalam-dalam, dan berkata, Aku hanya melihat wajah pria, yang mengatakan bahwa ia bersedia mati, demi hidupmu. Kisah ini mengingatkan kita pada kematian Yesus Kristus di kayu salim, 2000 tahun lalu. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8, Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih adalah bahan bakar utama yang memangkukan seorang rela berkorban, bagi orang lain, seperti tertulis dalam Yohanas 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apa tujuan dari semuanya ini? Yohanas 3 ayat 16 menuliskan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun lalu, adalah untuk menanggung dosa kita, menyelamatkan hidup kita dari maut, dan memberikan kita hidup yang kekal. Sebab dengan hati percaya kita dibenarkan, dan dengan mulut mengaku kita diselamatkan. Amin. Terima kasih telah menonton!